Nama saya Ibu Meri. Sama seperti banyak perempuan di komunitas saya, saya juga punya pengalaman sebagai korban kekerasan berbasis gender. Saya merasakan sendiri dampak psikologis dan fisik dari kekerasan berbasis gender. Yang saya tahu, budaya kami menyebutkan bahwa perempuan harus dihormati. Tapi kenyataannya tidak selalu demikian. Masyarakat saya memiliki budaya dan nilai-nilai patriarki yang kuat. Banyak perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender, kesulitan untuk bersuara karena mereka akan terkena stigma. Saya percaya bahwa perempuan di komunitas saya harus menjadi independen, berdaya, dan bebas untuk membuat pilihan. Ini alasan mengapa saya melakukan pekerjaan ini. Saya menjabat sebagai Direktur Nurani Perempuan, sebuah LSM yang berbasis layanan di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Saya dan teman-teman bekerja setiap hari untuk melayani para perempuan korban kekerasan berbasis gender. Dan kami menghubungkan mereka dengan bantuan perawatan, dukungan, sumber daya, dan di beberapa kasus dengan penegakan hukum. Dalam kasus darurat, kami menyediakan rumah aman, tempat di mana perempuan dapat tinggal dan melakukan pemulihan. Kami juga memberikan layanan integrasi di masyarakat, konseling, dan kesempatan untuk belajar. Pekerjaan kami yang lain fokus pada pencegahan dan advokasi di tingkat lokal dan nasional, karena perubahan harus muncul dari seluruh elemen masyarakat. Baru-baru ini, dengan dukungan hibah dari Australian Volunteers Program, norani perempuan membantu penyintas kekerasan seksual membentuk support group. Bersama-sama, perempuan di grup ini menghadiri loka karya yang dirancang untuk membantu mereka mengubah cara pandang, menyemangati, dan berkomunikasi, dan mendukung satu sama lain. Mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri, dan mereka bukanlah penyebab dari kekerasan yang mereka alami. Pekerjaan yang didukung oleh Australian Volunteers Program akan menjadi dasar bagi proyek di masa depan. Membantu perempuan untuk pulih dan bangkit setelah mengalami kekerasan berbasis gender. Bersama-sama, kita dapat menginspirasi orang lain di masyarakat untuk menjadi agen perubahan. Karena seharusnya tidak boleh ada kekerasan berbasis gender terhadap anak perempuan ataupun perempuan dewasa.